Pedang sinar mas jilid 4. Orang keempat dari lima besar itu bukan lain adalah Pat Jiu Giamong Lim Po Chuan atau General Lim, adik seperguruan Seng Jin Sian Su yang karena kedudukannya menjadi makin disedani orang-orang Kang Ngau. Ilmu silaat dari Raja Mautangan 8 ini diberitakan orang tidak kalah oleh kepandaian Seng Jin Sian Su. Adapun orang kelima merupakan tokoh yang penuh rahasia, puluhan tahun yang lalu orang mengenal tokoh ini dengan nama julukan Butek Kiamong, Raja Pedang Tanpa Tandingan. Akan tetapi nama ini terkenal kurang lebih 30 tahun yang lalu sedangkan pada waktu itu, Butek Kiamong ditaksir orang usianya sudah ada 50 tahun. Masih hidupkah Raja Pedang itu? Tak seorang pun dapat menjawabnya, karena orang tua itu tak pernah muncul lagi dan orang tidak tahu di mana dia berada. Betapapun juga, julukan lima besar tetap terdengar dan tidak seorang pun di antara empat besar itu berani meniadakan nama Butek Kiamong sebagai seorang tokoh di antara lima besar. Empat orang adik seperguruan dari Bowek Tosu ketika mendengar pertanyaan apakah mereka sudah mendengar. Nama Mobin Sien Kun, tentu saja menganggukan kepalanya. Akan tetapi, Hwa Hwa Anil Chu yang beratak keras dan berani, segera berkata. Twa Suheng, biarpun Mobin Sien Kun amat terkenal dan boleh kita sebut sebagai tokoh tinggi, akan tetapi perlu apa kita harus takut kepadanya. Kita berlima pun bukanlah orang-orang yang boleh ditakut-takuti begitu saja dan ku rasa mendiang suhu kita masih setingkat lebih tinggi kedudukannya daripada Mobin Sien Kun mendengar ucapan sumoynya ini. Bowek Tosu mengerutkan kening dan diam-diam ia melirik kesana kemari. Sumoy, jangan berkata demikian. Memang di dalam urusan orang-orang seperti kita, tidak ada kata-kata takut, akan tetapi harap kau berlaku lebih hati-hati dan jangan memandang rendah kepada lawan yang bagaimanapun juga, apalagi seorang di antara lima besar TWA Suheng, cukuplah membicarakan keadaan lain orang, tiba-tiba si pacul kilat kuiho mencela. Lebih baik kau jelaskan, mengapa Suheng memanggil kami berempat supaya berkumpul di sini dan mengapa pula Mobin Sien Kun kita tunggu kedatangannya kembali Bowek Tosu menarik napas panjang dan berkata, murid keponakan Bunggo Jiao Leng Lui Hai Siong yang menjadi gara-gara. Kalian tahu bahwa muridku Hai Siong itu telah menjadi seorang pemimpin pasukan Ang Di Tin beberapa tahun yang lalu dan agaknya dalam sepak terjangnya Ang Di Tin yang membasmi bekas-bekas perwirahan ini, terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan hati Mobin Sien Kun. Dua pekan yang lalu, pada suatu malam aku mendengar suara nyaring di atas genteng kuduku dan ternyata bahwa yang datang adalah Mobin Sien Kun. Apa yang dikatakannya, Suheng tanya kuiho dan yang lain-lain juga mendengarkan dengan amat tertarik. Ia hanya berkata singkat saja yaitu bahwa hari ini aku harus menanti di sini, kalau tidak, muridku Hai Siong akan dibunuhnya. Oleh karena itulah, maka aku dapat menduga bahwa kemarahannya ini tentu timbul karena muridku Hai Siong itu, urusan Ang Di Tin mengapa harus marah kepada muridmu Ngo Jiao Weng, Suheng? Bukan Lui Hai Siong yang mendirikan Ang Di Tin dan kuanggap Mobin Sien Kun tidak adil. Kalau dia memang tidak suka dengan Ang Di Tin mengapa tidak mencari pet Jiu Giamong saja kata kuiho. Barangkali dia takut kalau harus mengganggu pet Jiu Giamong kata Hwa Hwa Anil Chu sambil tersenyum menyindir. Sudah sepatutnya ia berurusan dengan pati Jiu Giamong, sama-sama seorang di antara lima besar sumoy jangan bicara sembarangan. Kita tunggu saja dan lihat bagaimana sikap Mobin Sien Kun. Sementara menanti, mari kita makan minum lebih dulu, sementara kelima orang Sin Beng Ngo Hiap ini makan minum di atas loterang sambil diam-diam memasang telinga dan matu dan selalu bersikap waspada, ternyata di bawah loteng, di depan rumah makan itu terjadi pula peristiwa yang cukup menarik hati. Lokung gulai seng si pemilih restoran, dengan peluh mengalir membasai pakaiannya, menanti dan menjaga di depan pintu restoran. Sudah banyak langganan yang hendak masuk, dicegahnya dan diberi alasan bahwa hari ini restoran tidak buka. Diam-diam ia merasa gelisah dan berkata dalam hati bahwa kalau lima orang tamu aneh di atas loteng itu berlama-lama, ia akan kesilangan banyak. Langganan, bagaimana kalau ada pembesar yang datang hendak makan? Semua orang yang hendak memasuki restorannya, ia tolak dengan tergesa-gesa. Akan tetapi ketika tiba-tiba ia menghadapi dua orang yang baru datang, ia menjadi gelagapan dan mukanya menjadi makin pucat. Ia berdiri bagaikan patung dan dengan mulut celangap dan matel, terbelalak, ia berdiri memandang kepada dua orang tamu baru yang hendak memasuki restorannya. Dua orang itu baru saja datang dan melihat pakaian mereka yang penuh dibu, dapat diduga bahwa mereka berdua baru saja datang dari tempat jauh sekali. Yang seorang adalah seorang pemuda remaja berusia paling banyak 17 tahun, bermuka tampan, dan gagah sekali, akan tetapi sikapnya lemah lembut. Dengan amat hormat, pemuda ini menjura di depan Laiseng sambil berkata, Tuan, bolehkah kami membeli makanan di restoran ini akan tetapi Laiseng seakan-akan tidak mendengar pertanyaan anak muda itu karena ia sedang memandang kepada orang yang berdiri di sebelah anak muda itu. Orang ini pakaiannya hitam seluruhnya, tidak bersepatu dan mukanya benar-benar menyeramkan, seperti muka tengkorak, seperti muka iblis. Teringatlah Laiseng bahwa lima orang tokoh kangau di atas loteng itu sedang menanti datangnya tokoh besar yang disebut Mobin Sien Kun atau Kepalan Sakti Muka Iblis. Ia belum pernah melihat bagaimana macamnya Mobin Sien Kun yang amat tersohor itu, akan tetapi adakah orang yang mukanya lebih buruk daripada orang berpakaian hitam yang kini berdiri di hadapannya? Ini tentulah orang yang disebut Kepalan Sakti Muka Iblis itu. Dengan amat hormat dan ramah tamah, Laiseng lalu menjurah kepada si Muka Iblis atau Muka Tengkorak itu sambil berkata, Silahkan, lociampuwa. Silahkan naik saja ke loteng, lima orang lociampuwa telah menanti di atas semenjak tadi ia bicara sambil tersenyum ramah dan diam-diam ia berdiri ketika memandang kepada muka itu. Bagaikan kedok mati, orang baju hitam itu memandangnya tanpa berkata sesuatu, bahkan orang muda itu pun memandangnya dengan terheran. Akan tetapi si baju hitam itu tanpa berkata apa-apa lalu menggandeng tangan anak muda itu dan masuklah mereka ke dalam restoran itu. Siapakah si baju hitam yang mukanya seperti Tengkorak itu? Dan siapa pula anak muda yang tampan dan sopan santun ini? Mereka itu bukan lain adalah Yakbou dan Bunsem yang sudah lama kita kenal. Sudah sepuluh tahun lamanya Bunsem mendapat gemblengan ilmu kepandayan dari Kim Kong Taisu, gurunya Yakbou yang menjadi penolongnya, juga gurunya, dan akhir-akhir ini lebih tepat menjadi Suhengnya, sudah tidak sanggup mengajarnya dua tahun yang lalu, karena kepandayan anak muda itu sudah menyusul kepandayannya sendiri. Oleh karena itu, semenjak dua tahun yang lalu, Bunsem menerima letiban langsung dari Kim Kong Taisu, beberapa kali Yakbou disuruh turun gunung oleh gurunya dan dalam kesempatan itu, Bunsem diperbolehkan ikut untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman. Kali ini pun Bunsem disuruh ikut Suhengnya oleh Kim Kong Taisu, Yakbou hendak pergi ke kota raja. Dahulu, di luar tahu siapapun juga, bahkan istrinya sendiri pun tidak tahu, ia menyimpan seperti harta pusaka terdiri dan emas dan batu permata, hasil rampasan ketika ia menang perang melawan orang-orang Tartar. Sekarang atas perinlah Kim Kong Taisu, ia diharuskan menyelidiki dan kalau mungkin mengambil harta pusaka itu untuk menolong rakyat yang banyak menderita kelaparan di daerah selatan dan timur. Sebetulnya Yakbou wenggan pergi ke kota raja, akan tetapi ia tidak berani membantah perintah suhunya. Yakbou tidak takut, hanya ia khawatir kalau ia teringat kepada anak istrinya yang dulu tinggal di kota raja. Kalau ia sampai mendengar nasib buruk mereka, tentu hatinya akan hancur dan kesedihan baru akan menyerangnya. Akan tetapi, justru inilah yang dikehendaki oleh Kim Kong Taisu, yakni agar Yakbou suka mencari keluarganya kembali dan kalau mungkin bertemu dan berkumpul, ia merasa amat kasihan melihat muridnya yang bernasib buruk itu. Dan selain maksud ini, juga Kim Kong Taisu menghendaki agar supaya Bun Sam dapat meluaskan pengalaman di kota raja. Siapa tahu kalau-kalau anak ini berjodoh dengan otokah tokoh lain, pikir kakek sakti yang waspada ini. Di dalam perjalanan itu, Yakbou yang hendak menyembunyikan keadaan dirinya dan merahasiakan namanya, telah memberi pesan kepada Bun Sam agar jangan memberitahukan namanya kepada siapapun juga. Dan bekas jenderal ini selalu menghindarkan diri dari bentrokan-bentrokan dan pertemuan yang tidak enak dengan orang-orang Kang Ou. Ketika pada hari itu mereka tiba di Lok Yang, Bun Sam merasa amat kegembira melihat kota yang ramai ini. Dan jauh dari restoran Lok Tian. Bun Sam sudah menuding dengan jari tangannya sambil berkata, Suheng lihat alangkah indahnya rumah makan berloteng itu. Hektometer, seperti telah tercium walahku bau sedap yang keluar dari dapurnya, Yakbou di dalam hatinya tersenyum dan timbul rasa kasihan terhadap anak muda ini, ia amat sayang kepada. Bun Sam dan tidak hanya menganggap pemuda itu sebadai sutenya, bahkan ada perasaan seorang ayah terhadap putranya. Dengan jari-jari tangannya ia lalu memberi tanda kepada Bun Sam, mengajak pemuda itu untuk mampir di restoran itu untuk membeli makanan. Ditambahkannya pula dengan bahasa gerak jari bahwa restoran ini amat terkenal serta tersohor lezat masakannya. Demikianlah, ketika keduanya menghampiri pintu restoran kemudian disambut dengan care yang amat mengherankan oleh pemilik restoran yang gendut, tentu saja Bun Sam terheran-heran dan tidak mengerti sama sekali. Akan tetapi Yakbou sebagai seorang tokoh Kengou yang sudah hulung telah mengenal wajah Lokunggu Laiseng. Ia dapat melihat pula sikap aneh dari Lokunggu dan melihat sinar mata pemilik restoran yang gugut dan gelisah, timbulah niat Yakbou untuk menyelidikinya. Ia maklum bahwa Laiseng adalah seorang yang tidak tercela, maka sudah sepatutnya kalau dia membantunya apabila si gemuk ini mengalami kesukaran. Ketika ia mendengar Laiseng menyebut-nyebut tentang lima orang Lokunggu yang menantinya di loteng, ia menjadi makin tertarik. Kalau saja Yakbou tahu bahwa yang dimaksudkan dengan lima orang tua gagah iru adalah sinbenggou hiap tentu ia akan menyikir dan lebih baik tidak bertemu dengan orang-orang ini yang terkenal suka mencari perkara. Sementara itu, kelima orang yang berada di atas loteng, ketika Laiseng mempersilahkan Yakbou dan Bunsem masuk, telinga mereka yang terlatih dan tajam telah mendengarnya. Berubahlah wajah orang-orang itu kecuali Hwa Hwa Anil Chu yang memang bernyali besar sekali. Mereka menunda makan minumnya dan memasang pendengaran dengan penuh perhatian ke arah anak tangga yang menuju ke loteng. Terdengar tindakan kaki melangkah. Tetap di atas anak tangga dan Bowe Tosu saling memandang dengan adik-adik seperguruannya. Mereka merasa heran sekali mengapa tindakan Kak Mubin Sien Kun ternyata seperti tindakan kaki orang biasa saja, demikian berat dan kasar. Hwa Hwa Anil Chu sudah menarik mulut mengejek ketika mendengar tindakan kaki dua orang yang naik melalui anak tangga itu. Tindakan kaki orang-orang macam ini saja apanya yang harus ditakutkan. Memang Yak Bo dan Bun Sam selaju bersikap merendah, sesuai dengan ajaran Kim Kong Tai Su, kalau tidak perlu, mereka tidak sering nyombongkan atau memperlihatkan kepandayan mereka. Oleh karena itu, dalam keadaan biasa, mereka jua berlaku dan bergerak seperti orang-orang biasa saja agar tidak menarik perhatian orang-orang, terutama sekali agar jangan sampai terlihat oleh orang-orang Kang Ou bahwa mereka itu berisi. Ketika Yak Bo dan Bun Sam munculnya dari pintu anak tangga leteng itu, Sin Beng Go Hiap dan Yak Bo terkejut sekali Yak Bo yang mukanya sudah rusak dan tidak berkulit lagi itu, tentu saja tidak kentara bahwa dia terkejut. Ia hanya memandang sekilas saja dan ketika melihat bahwa yang berada di situ adalah Sin Beng Go Hiap lengkap lima orang, diam-diam ia berlaku hati-hati dan waspada, lalu menggandeng tangan Bun Sam menuju ke sudut ruang loteng di mana meja dan kursi bertumpuk-tumpuk dengan gerakan biasa saja. Yak Bo lalu menurunkan dua buah bangku dan menyeret sebuah meja untuk tempat duduk mereka. Adapun Sin Beng Go Hiap amat terkejut ketika menyaksikan orang yang mukanya begitu menyeramkan. Bahkan Hwa Hwa Anil Chu sendiri yang terkenal tabah merasa bulu tengkuknya berdiri ketika ia memandang wajah Yak Bo. Kelima orang ini belum pernah melihat mukamu Bin Sien Kun, maka melihat Yap. Bo, seperti juga Lai Seng, mereka tidak ragu-ragu lagi bahwa tentulah dia ini orangnya yang berjuluk Kepalan Sakti Muka Iblis. Satu-satunya orang yang tidak terkejut dan tidak mengalami perubahan sesuatu hanya Bun Sam seorang. Anak muda ini tidak kenal siapa adanya lima orang aneh yang duduk mengelilingi meja di atas loteng dan yang menatap mereka dengan pandangan tajam. Bun Sam terlalu gembira untuk memperhatikan mereka ini. Baru sekali itu Bun Sam naik ke loteng sebuah rumah makan yang dianggap suatu kemewahan yang berlebih-lebihan. Maka ia menurut saja ketika Yang Bo mengajaknya duduk. Dengan sengaja Yak Bo duduk berhadapan dengan Bun Sam dan meja lima orang itu berada di samping kanannya atau di samping kiri Bun Sam. Dengan mengambil kedudukan seperti ini ia tidak usah merasa khawatir kalau-kalau ada serangan curang atau gelap datang dan pihak lima orang itu. Selain untuk maksud ini, juga mengambil kedudukan seperti ini berarti menghormati kepada lima orang itu karena berarti tidak membelakangi. Sin Beng Ngo Hiap menanti-nanti dengan hati berdebar dan akhirnya menjadi keheran-heranan dan saling memandang ketika orang yang disangkanya Mobin Sin Kun itu diam saja tidak memperdulikan mereka. Mereka berlima telah bersiap-siap, semua urat di dalam tubuh telah menegang dan sedikit saja gerakan mencurigakan dari orang bermuka iblis itu mereka tentu akan bergerak menyerang. Akan tetapi, Yak Bo hanya duduk diam seperti patung. Ada pun Bun Sam yang sudah beberapa kali masuk restoran, merasa heran dan tidak sabar ketika dinanti sampai beberapa lama tidak ada seorang pun pelayan datang, menghampiri mereka seperti biasa dalam setiap rumah makan. Eh, mengapa tidak ada pelayan datang melayani kita akhirnya Bun Sam berkata perlahan kepada Yak Bo Apakah di sini tidak ada pelayannya Yak Bo hanya menudingkan jarinya ke bawah, memberitahukan dengan isyarat bahwa pelayan berada di bawah loteng. Akan tetapi pada saat itu terdengar kata-kata dari Bowe Tosu, Jiwi, mengapa tidak makan minum saja dengan kami? Hidangan cukup banyak arak berlimpah-limpah, meja kami besar dan masih banyak bangku kelebihan, Bun Sam cepat berdiri dari bangkunya dan menjurak ke arah Bowe Tosu sambil tersenyum dan menjawab, Banyak terima kasih atas kebaikanmu, lot yang akan tetapi kami berdua tidak suka mengganggung Gowi, setelah berkata demikian, ia duduk kembali. Akan tetapi Yak Bo pura-pura tidak melihat dan tetap saja duduk sambil menundukkan mukanya. Bun Sam habis kesabarannya dan ia lalu menghampiri anak tangga. Dari atas anak tangga, melalui pintu, ia berseru keras ke bawah, pelayan, letas sediakan arak dan sayur. Cepat dari bawah terdengar jawaban dan tak lama kemudian, dua orang pelayan naik melalui anak tangga sambil membawa baki berisi masakan dan arak. Karena meja besar tempat duduk Sin Beng Ngo Hiap berada di tengah ruangan loteng, maka ketika mengantarkan masakan dan minuman itu ke meja Bun Sam, dua orang pelayan itu terpaksa harus melalui meja besar tadi. Tamu-tamu pertama harus mendapat pelayanan terlebih dulu tiba-tiba Hwa Hwa Anil Chu berkata perlahan dan sekail tubuhnya bergerak sambil mengulurkan kedua tangan, tahu terahu dua baki yang dibawa oleh dua orang. Pelayan itu telah berpindah ke tangan Hwa Hwa Anil Chu yang dengan tenangnya lalu menaruh isi baki ke atas mejanya sendiri. Dua orang pelayan itu hanya bisa berdiri bingung dan memandang kepada Bun Sam dengan bingung, mengapa berdiri seperti patung si pacul kilat kuiho membentak dua orang pelayan itu. Ahaha kalian ambilkan ke sini arak wangi dalam guci terbesar. Kami hendak menjamu seorang gagah dan muridnya sambil berkata demikian, kuiho melirik ke arah Yap Bow yang masih saja bersikap tenang dan pura-pura tidak melihat semua itu. Setelah kedua orang pelayan itu berlari turun, Bun Sam menjadi merah mukanya. Ia maklum bahwa lima orang itu mencari perkara dan ia merasa heran sekali. Baru sekarang ia memperhatikan mereka seorang demi seorang, kemudian ia memandang Yap Bow. Aneh sekali. Suhengnya ini malah memberi tanda dengan gerak jari agar supaya mereka pergi saja dari tempat itu. Akan tetapi Bun Sam yang lebih muda dari Yap Bow, tentu saja merasa tidak puas dan penasaran sekali kalau harus melarikan diri begitu saja. Kita pun mempunyai uang untuk bayar makanan dan minunan, apa salahnya kalau kita makan minum di sini, kata Bun Sam perlahan kepada Yap Bow. Akan tetapi, Yap Bow tetap saja memberi tanda dengan jari-jari tangan agar mereka pergi saja, bahkan si muka iblis itu telah bangkit berdiri. Lain muka lain kepalan, sungguh seperti bumi langit perbendaannya. Muka terkenal seperti iblis, kepalan tersohor seperti malaikat, akan tetapi baru sekarang aku tahu bahwa nyalinya hanya sebesar nyali ayam. Kata-kata ini diucapkan oleh Hwa Hwa Anilcu dan ketika Bun Sam menengok ke arah nyonya itu, Hwa Hwa Anilcu menatapnya dengan pandangan tajam dan galak. Akan. Tetapi Bun Sam tidak merasa takut, hanya mengangkat kedua alisnya yang hitam dan tebal itu ke atas, tanda bahwa dia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh nyonya muda itu. Betapapun juga, Bun Sam menjadi mendongkol karena muka buruk seperti iblis di bawah-bawah, mudah saja diduga bahwa ini merupakan sindiran bagi suhengnya. Akan tetapi Yap Bow tetap saja tidak ambil peduli dan bahkan melangkahkan kaki sambil memberi isyarat kepada Bun Sam untuk menuruni anak tangga. Bun Sam terpaksa mengikuti suhengnya, akan tetapi sebelum mereka tiba di anak tangga, Bow Wek Tosu telah menggerakkan tubuhnya dan tahu-tahu tubuhnya yang tinggi kurus seperti batang pohon bambu itu telah menghadang Yap Bow. Mo Bin Sien Kun, sungguh Pinto tidak mengerti sikapmu ini. Kau yang mengundang kepada Pinto untuk datang ke sini dan sekarang kau bersikap seperti tidak mengenal kepada Bow Wek Tosu. Apakah sengaja hendak mempermainkan Pinto TWA Su Heng Sih yang membawa-bawa kami berempat? Tentu saja melihat Sam Beng Ngo Hiap lengkap di sini, Mo Bin Sien Kun kehilangan keberaniannya, kata-kata ini disusul oleh ketawa mengejek dari HWA HWA Nyo Chu. Yap Bow memberi isyarat kepada Bun Sam untuk mewakilinya menjawab. Bun Sam cepat menjurah kepada Bow Wek Tosu dan berkata, Totiang, kau tadi begitu baik hati untuk menawari kami makan minum mengapa sekarang berbalik menghalangi kami yang hendak pergi? Apakah benar kata-kata orang bahwa tak biat seorang pertapa itu seperti angin dan mega, mudah berubah? Juga Totiang telah salah lihat, dia ini bukanlah orang yang bernama Mo Bin Sien Kun. Biarpun wajah Bun Sam amat tampan dan gagah, sedangkan sepasang matanya membayangkan kekuatan yang besar dan suaranya juga bening dan nyaring, namun ia tidak dipandang sebelah mati oleh Bow Wek Tosu. Pendeta ini mengira bahwa anak muda ini paling banyak tentulah murid dari Mo Bin Sien Kun, maka tidak usah dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kesukaran. Anak muda, jangan kau mencampuri urusan orang tua. Pergilah, biarkan aku bicara sendiri dengan Mo Bin Sien Kun sambil berkata demikian, Bow Wek Tosu lalu mempergunakan tangan kirinya untuk mendorong Bun Sam ke pinggir, dengan sikap tidak memandang mati sama sekali. Biarpun hanya dengan tangan kiri dan dilakukan perlahan saja, namun dorongan dari seorang seperti Hwa I Sien Jin Bow Wek Tosu tidak boleh dipandang ringan. Dengan dorongan yang perlahan-lahan ini, tenaganya sudah cukup besar untuk dapat mendorong roboh sebatang pohon yang lima kali lebih besar daripada tubuh Bun Sen. Ia merasa pasti bahwa dorongan ini sudah cukup untuk membuat terguling dan jerih murid Mo Bin Sien Kun yang lancang ini. Akan tetapi, ternyata terjadi hal yang membuat Bow Wek Tosu untuk pertama kalinya selama hidupnya melongo. Ketika merasa angin dorongan yang luar biasa menyerang dadanya, sambil tersenyum Bun Sam lalu mengerahkan tenaga hikangnya ke dada kemudian membarengi mengangkat kedua tangan dari bawah dengan sikap menyoja, memberi hormat, sambil menyalurkan tenaga luakang ke arah kedua lengannya itu. Dengan care ini, pada saat tangin dorongan Tosu itu terpental oleh tangkisan hikang pada dadanya, kedua tangannya telah sampai mendorong dari bawah, sehingga tangan kiri Tosu yang mendorong itu lalu berbalik terdorong ke atas. Bow, ek Tosu hanya merasa betapa tangan kirinya yang mendorong itu meleset seperti sebuah palu yang dipukulkan pada permukaan batu yang kuat, bulat dan licin berminyak. Tenaga dorongannya tadi menjadi menceng arahnya dan dengan sendirinya menjadi lenyap. Totiang, kata Bun Sam tanpa memperdulikan keheranan pendeta itu, sesungguhnya, dia ini belum pernah menggunakan nama Mobin Sien Kun dan dalam hal percakapan dengan Totiang, dia telah mewakilkannya kepadaku. Maka harap Totiang suka memaafkan kami dan membiarkan kami pergi dari sini, kalau tadinya Bu Wek Tosu merasa heran mengapa dorongannya tidak berhasil, kini ia mulai menjadi marah. Ia dapat menduga bahwa pemuda ini tentulah murid Mobin Sien Kun yang sudah memiliki tenaga lumayan, maka dapat menangkis dorongannya. Apakah Mobin Sien Kun tiba-tiba menjadi dagu? Sungguh lucu, dua pekan yang lalu ketika ia mengundang pintu ke sini, ia dapat bicara dan suaranya nyaring sekali. Atau, barangkali betul dugaan sumoiku tadi bahwa Mobin Sien Kun merasa jari melihat Sien Beng Go Hiap lengkap berkumpul di sini biarpun Bu Wek Tosu menatap wajah Hiap Bu yang hanya diam saja, akan tetapi kembali Bun Sam yang menjawab, mungkin sekali, Totiang. Mungkin sekali orang yang bernama Mobin Sien Kun itu takut kepada Sien Beng Go Hiap. Siapa tahu tiba-tiba terdengar suara ketawa bergelap dan dua tubuh gemuk pendek dari lem San Siang Mosi Hu Sio kembar telah berada di kanan kiri Bu Wek Tosu. Ha, 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 jadi benar-benar Mobin Sien Kun takut menghadapi Sien Beng Go Hiap. Benar-benar kalian takut kepada kami berlima? Ha, ha, siapa yang takut kepada Ng Gowi? Kami tidak takut tiba-tiba Bun Sam berkata dengan tegas, sehingga Hu Sio kembar yang sedang tertawa Iiu tiba-tiba menghentikan suara keiawanya seperti jam, kerik terpijak. Juga Bu Wek TDSU memandang dengan tajam, Lai U bertanya, anak muda, jangan kau main-main dempan kami. Bukankah tadi kau menyatakan bahwa mungkin sekali Mobin Sien Kun merasa jari terhadap kami Bun Sam mengangguk-anggukan kepalanya? Memang, mungkin sekali orang yang bernama Mobin Sien Kun merasa jari terhadap Sien Beng Go Hiap. Akan tetapi kami berdua tidak takut, jangankan kepada Sien Beng Go Hiap, lima pendekar, biarpun terhadap Ng Gowi, lima siluman, sekalipun kami tidak takut, kurang ajar. Orang muda, kau benar-benar bermulut lancang. Tidak tahukah kau bahwa kami berlima adalah Sien Beng Go Hiap? Apakah kau tidak takut kepada kami? Mengapa takut, Totiang? Pernah Siaw Teh, aku yang muda, mendengar nasihat bijaksana bahwa apabila kita berada di pihak benar dan tidak berbuat salah, tak perlu kita takut kepada siapapun juga. Hanya orang yang mempunyai kesalahan saja yang patut merasa takut dan sepanjang ingatanku, kami berdua tidak bersalah terhadap Ng Gowi, Chu Won berlima kini Kwi Ho dan Hwa 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 Anil Chu juga sudah datang menghampiri, sehingga lima orang Sien Beng Go Hiap lengkaplah kini menghadang di depan Ngap Bo dan Bun Sen. Bo Wek Tosu saling memandang dengan adik-adik seperguruannya dengan sikap mulai ragu-ragu. Anak muda, benar-benarkah orang ini bukan Mobin Sien Kun? Bukan, aku berani bersumpah, kata Bun Sen. Kalau bukan Mobin Sien Kun, siapa dia? Siapa namanya? Ayuh lekas kau beritahu kepadaku kata Kwi Ho yang juga merasa ragu-ragu dan tidak sabar lagi. Kawanku ini tidak biasa memperkenalkan namanya kepada sembarang orang dan juga tidak perlu mengetahui nama orang lain. Kami adalah orang-orang perantau yang tidak mempunyai sangkut paut dengan Ng Gowi atau dengan siapun juga, namanya. Siapa namanya Hwa 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 Anil Chu yang berangasan itu mendesak dan membentuk? Bun Sen tersenyum, namaku? Namaku Bun Sen, tidak berarti, bukan bangsat, siapa tanya namamu? Nama gurumu ini yang kutanyakan Hwa Hwa Anil Chu membentuk. Akan tetapi Bun Sen masih tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Tak perlu kau ketahui dua orang ini saling berhadapan dengan lima orang tokoh besar itu, saling menatap bagaikan ayam-ayam jago berlagak. Yap Bung bersikap hati-hati dan waspada, akan tetapi tenang. Bun Sen tersenyum-senyum biarpun matanya tajam memperhatikan gerak-gerik lima orang yang menghadangnya. Kelima orang Sin Beng Gou hiap ragu-ragu dan memandang dengan Max menduga-duga siapa gerangan orang bermuka iblis di depan mereka itu. Mereka masih ragu-ragu untuk segera turun tangan, karena kalau belum orang ini Mobin Sien Kun, tidak baik berlaku sembrono. Pada saat itu empat orang pelayan naik melalui anak tangga itu dengan sukar, karena mereka memikul segentong arak. Melihat besarnya gentong itu, maka berat gentong yang penuh arak itu sedikitnya tentu ada 200 kati. Berempat memikul gentong arak 200 kati memang tidak begitu berat, akan tetapi kalau sambil menaiki anak tangga ke loteng, berat juga. Dengan napas terengah-engah, akhirnya empat orang pelayan itu sampai juga di atas. Hwa Hwa Anilcu lalu melangkah maju dan nona muda ini menggunakan kaki kanannya untuk menendang atau mendorong dari bawah gentong itu ke atas. Tiba-tiba empat orang pelayan ini merasa pikulan mereka ringan sekali karena ternyata gentong itu telah terbang ke atas. Pelayan-pelayan itu menjadi ketakutan dan cepat melarikan diri ke bawah, Bahkan orang keempat saking gugupnya telah menggelinding saja ke bawah seperti sebuah bal dan setibanya di bawah, kepalanya benjol-benjol. Ketika gentong arak ini terlempar ke atas, Hwa 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 Anilcu lalu mempergunakan kedua tangannya untuk menyambut bawah gentong lalu dengan tenaga sepenuhnya ia mendorong gentong arak itu ke arah kepala Yapbong. Si Muka Tengkorak ini adalah murid dari Kim Kong Tai Su dan seorang bekas jenderal yang berkepandaian tinggi. Maka melihat datangnya serangan gentong arak ini tentu saja ia tidak menjadi gugup sama sekali. Ia mengulur tangan kanannya, menyangga dasar gentong dan menurunkan luncuran gentong itu melanjutkan luncuran ke bawah, lalu mendorongnya ke depan lagi, sehingga kini gentong itu melayang kembali ke arah kepala Hwa Hwa Anilcu. Terdengar suara ketawa bergelak, siapa lagi kalau bukan Mobin Sien Kun ucapan ini disusul dengan uluran gagang pacul dan ternyata si pacul kilat kuiho telah dapat memetik gentong arak itu dan atas kepala Hwa Hwa Anilcu, yakni dengan jalan menyanggah dasar gentong dengan ujung paculnya. Benar-benar amat mengagumkan kepandaian kuiho. Ia menggerak-gerakan pergelangan tangannya dan gagang pacul itu pun bergerak sedikit saja, akan tetapi kalau orang memandang kepada gentong arak yang berat itu, orang akan merasa heran karena gentong itu telah berputar-putar cepat sekali di atas ujung gagang paculnya. Hi, muka iblis, minumlah arak ini teriak si pacul kilat dan tiba-tiba ketika ia menggerakkan gagang paculnya, gentong arak yang berat itu melayang ke arah kepala Yakbong kembali, akan tetapi kini bukan seperti ketika tadi Hwa 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 Anilcu melemparkannya, gentong arak itu menyerang ke arah kepala dengan berputar-putar. Tentu saja tidak mudah untuk menyambut datangnya gentong seberat itu, apabila tidak berputar masih belum hebat, akan tetapi kini gentong itu berputar-putar cepat, tentu saja jauh lebih berat dan sukar menyambutnya daripada tadi. Akan tetapi, tentu saja biarpun tidak mau memperkenalkan diri, Yakbong tak mau menyeah mentah-mentah terhadap permainan seperti ini dari si pacul kilat. Ia cepat mengulurkan tangan kanannya dengan jari telunjuk menuding dan sebelum gentong yang berputar-putar itu menimpal kepalanya, ia mendahulunya dengan menyentil dasar gentong itu. Aneh sekali karena tiap kali telunjuknya mendorong dasar gentong-gentong yang masih berputar-putar cepat itu bagaikan disendal ke atas dan membuat lompatan kecil. Oleh lompatan ini, maka sedikit arak terpercik keluar dari gentong dan dengan tenang Yakbong, lalu menengadah dan membuka mulutnya untuk menerima percikan arak itu. Sampai tiga kali ia melakukan hal ini dan tiga kali ia minum arak itu seperti yang diminta oleh si pacul kilat. Kemudian, tiba-tiba ia mengulur kedua tangan dengan sepuluh jari tangan terbuka dan dengan gerakan memantul, sepuluh jarinya itu menendang bawah guci arak besar itu, sehingga gentong ini terpental tinggi sekali hampir mengenai langit-langit loteng. Kini gentong ini meluncur turun ke arah kepala dua orang hwasyo kembar. Sute, biarkan aku menyambutnya tiba-tiba Bowwek Tosu berseru keras, ia maklum bahwa sutenya belum tentu akan kuat menyambut datangnya gentong yang jatuh dari tempat begitu tinggi. Bahkan Lem San Siang Mo sendiri pun telah dapat mengetahui akan bahaya ini dan tadinya mereka hendak menyambut gentong itu bersama-sama. Sebagai orang tertua dan sin benggau hiap Bowwek Tosu tentu saja tidak akan memikirkan kedua sutenya maju bareng, karena hal ini akan mencemarkan nama besar mereka. Pula, Tosu tinggi kurus ini ingin sekaligus memperlihatkan kelihayanya kepada si muka iblis yang lihai ini, siapapun juga adanya si muka iblis. Dengan kedua kaki terpentang dan kedua tangan bertolak pinggang, Bowwek Tosu berdiri tepat di bawah gentong yang sedang meluncur ke arah kepalanya dengan kecepatan luar biasa itu. Diam-diam Bun San memandang dengan penuh perhatian, hendak melihat apa yang akan diperlihatkan oleh Tosu tinggi ini yang tentu lihai sekali dan memiliki luakang yang sempurna, karena kalau tidak, mana berani ia menerima gentong dengan kera demikian? Yap Bong sendiri pun diam-diam merasa khawatir karena sesungguhnya ia telah dapat menduga kehendak Tosu yang berbahaya ini. Memang benar dugaan Yap Bong bahwa Tosu itu tidak hendak mempergunakan kedua tangannya, karena ketika gentong itu meluncur turun, Bowwek Tosu menerimanya dengan kepalanya yang berambut putih. Bagus tak terasa lagi Bun San berseru memuji, karena gembiranya. Kalau orang tidak memiliki ketenangan serta perasaan yang halus dibarengi tenaga luakang yang tinggi, kepala orang yang menerima gentong arak berat seperti itu pasti akan remuk. Akan tetapi dengan gerakan lemas dan indah namun kuat sekali, leher Tosu itu bergerak dan kepalanya membuat gerakan melengkung ke bawah kemudian ke atas lagi dan gentong arak itu tetap saja menempel di atas kepalanya. Gerakan ini dilakukan dengan amat tenang dan tetap sehingga setitipun arak tidak tertumpah keluar dari gentong. Diam-diam Yap Bong memuji kepandayan Tosu ini dan ia maklum bahwa apabila terjadi pertempuran, belum tentu ia akan dapat menangkan Tosu tinggi kurus ini. Akan tetapi ketika ia melirik ke arah sutenya ia melihat Bun Sam memandang dengan mati berseri, ia melihat alis kiri sutenya yang masih muda itu bergerak-gerak dan kiranglah hatinya. Berkat hidup berdekatan semenjak Bun Sam masih kanak-kanak, Yap Bong telah dapat mengetahui tanda-tanda anak ini. Apabila bibirnya tersenyum-senyum dan lubang hidungnya berkembang kempis itu adalah tanda bahwa Bun Sam medang marah hebat yang ditahan-tahannya. Apabila alis kiri pemuda tampan ini bergerak-gerak, itulah tanda bahwa pemuda itu sedang memikirkan akal yang amat nakal dan bahwa ia merasa aman. Tiba-tiba terdengar Bun Sam tertawa geli yang disambung dengan kata-kata keras, Ya Totiang, kau mengingatkan aku kepada tukang menjual gentong kosong. Seperti itu pula lah ia membawa gentong kosongnya. Apakah Totiang dahulu juga penjual gentong kosong, Maka Totiang pandai menggunakan kepala untuk mengangkat gentong kata-kata ini memang disengaja oleh Bun Sam untuk memanaskan hati Tosu itu dan untuk memindahkan perhatian Tosu kepadanya. Dan akalnya ini berhasil karena Bu Wek Tosu menjadi marah sekali mendengar ucapan yang dianggapnya merupakan penghinaan itu. Bocah tidak tahu aturan. Tadi kau bilang bahwa kau tidak takut kepada Sin Beng Go Hiap. Bagus untuk nyali yang demikian besar, kau patut diupah minum arak wangi. Terimalah sambil berkata demikian, Tosu ini mengerahkan tenaganya dan tiba-tiba gentong arak yang tadi terletak di atas kepalanya, Kini melayang dengan amat cepatnya ke atas dan jatuh menimpa ke arah kepala Bun Sen. Memang nampaknya saja gentong itu melayang sendiri, akan tetapi sesungguhnya Tosu Li Hai ini telah menggunakan kepandainya dan menggerakkan leher dan kepalanya dalam getaran yang penuh mengandung hawa melontarkan yang hebat yang timbul dari tenaga dalamnya. Siaw te ingin mempelajari ilmu menyunggi gentong yang Toti yang perlihatkan tadi Bun Sen berkata penuh senda gurau dan tepat seperti gerakan bohwek Tosu tadi, Ia pun dapat menerima gentong arak itu dengan kepalanya. Ah, Siaw te lupa, kata Bun Sen pula, bukankah Toti yang tadi menawarkan Siaw te minum arak kalau gentongnya berdiri di atas kepalanya setelah berkata demikian, tiba-tiba tubuh pemuda yang baru berusia 17 tahun itu roboh terlentang dengan cepat sekali. Tahu-tahu tubuhnya telah terlentang di atas lantai dan gentong arak yang tadinya berada di atas kepalanya, kini cepat meluncur turun akan menimpa perutnya. Hampir saja Yakbong melompat maju untuk menolong nyawa setenya dari bahaya, akan tetapi ternyata bahwa kekhawatirannya itu tiada gunanya karena dengan gerakan cepat sekali Bun Sen telah mengangkat kedua kakinya ke atas dan menerima gentong itu dengan kedua kakinya. Toti yang, mari minum arak kata pemuda ini. Maafkan karena tidak ada cawan, terpaksa Siaw te minum lebih dulu tiga teguk sambil berkata demikian, Bun Sen menggerakan kedua kakinya dan gentong arak ini menjadi miring. Sedikit arak tumpah dan dengan tepat sekali memasuki mulut Gun Sen yang dibuka sedikit. Tiga kali anak muda ini miringkan gentong arak dan tiba-tiba ia melontarkan gentong arak itu ke atas dan ia sendiri lalu melompat berdiri. Dengan kedua tangannya ia menerima gentong itu dan memeluk gentong seakan-akan merasa amat berat. Kedua kakinya terhuyung-huyung dan kedua tangannya yang memeluk gentong menggigil. Toti yang berlima, silakan minum. Gentong ini terlalu berat untukku. Dengan ucapan ini, Bun Sen melemparkan gentong arak itu kepada Bowek Tosu dan adik-adiknya. Bowek Tosu sudah mengulur kedua tangan untuk menyambut gentong ini, akan tetapi tiba-tiba terdengar bunyi aneh di atas kepalanya dan gentong itu sambil mengeluarkan suara berkeretak, pecah dengan araknya munkrat berhamburan. Bowek Tosu dan adik-adiknya dengan kagetnya cepat melompat untuk menyingkir, akan tetapi tetap saja pakaian mereka terkena node arak dan rambut mereka menjadi basah. Tentu saja Sin Heng Go Hiap menjadi marah sekali, terutama Hwa Hwa Aniyo Chu. Wanita galak ini belum pernah dihina orang, apalagi dipermainkan oleh seorang pemuda tangguh. Dengan pipinya yang berkulit halus itu berubah. Merah dan matanya bersinar marah, ia lalu mencabut pedangnya dan membentak. Anjing kecil, berani sekali kaum men gila di depan Hwa Hwa Aniyo Chu secepat kilat, bentakan ini dibarengi oleh berkelebatnya tubuhnya yang didahului oleh sinar pedang, menusuk ke arah tenggorokan Bunsen. Aih, aih galak amat Bunsen berseru sambil tertawa dan dengan gerakan yang lincah dan seperti orang mabok ia terhuyung ke belakang, Bowek Tosu dan adik-adiknya terkejut dan khawatir juga melihat gerakan pemuda itu. Ternyata pemuda ini tak memiliki kepandayan tinggi dalam ilmu silat dan kalau Hwa Hwa Aniyo Chu sudah marah, bukankah pemuda ini akan mati? Hal itu kurang baik bagi mereka, karena membunuh seorang muda yang biasa saja merupakan salah satu pantangan bagi Sin Beng Ngo Hiap. Memalukan sekali dan merendahkan nama besar mereka dalam dunia Kang O. Sumoy, jangan melayani pemuda tolol ini, si pacul kilat kuiho menegur adik seperguruannya. Akan tetapi terlambat karena ketika melihat betapa Bunsen dapat mengelah ke belakang dengan gerakan kaku, Hwa Hwa Aniyo Chu menjadi girang dan cepat mengejar dengan dua langkah dan pedangnya bagaikan halilintar menyambar kembali telah menyerang dengan sebuah bacokan ke arah leher Bunsen. Kuiho terkejut sekali. Selaka, serunya, sumoynya telah mempergunakan gerak tipu sentian Jipte, naik ke langit, masuk ke tanah, semacam tipu serangan yang luar berasa sekali ganasnya, mana pemuda itu dapat menghindarkan diri ia tidak keburu turun tangan menghalangi serangan sumoynya, maka ia lalu cepat menubruk maju hendak menyambar tangan Bunsen dan ditariknya agar dapat terlepas dari bahaya maut. Akan. Tetapi terjadilah hal yang amat tidak terduga-duga baik oleh Hwa Hwa Aniyo Chu maupun oleh Kuiho atau lain anggota dari Sin Beng Gohiap. Ketika pedang di tangan Hwa Hwa Aniyo Chu menyambar leher Bunsen, pemuda ini cepat melemparkan diri ke kanan sambil menekuk kedua lutut kakinya. Pedang tadi telah melakukan bagian gerak tipu sentian, naik ke langit, maka ketika bacokan bagian atas ini meleset, lalu cepat dilanjutkan dengan gerakan jipte, masuk ke bumi. Pada saat pedangnya diluncurkan ke bawah menuju ke perut Bunsen yang hendak disate, datanglah Kuiho yang hendak menangkap tangan pemuda itu untuk ditarik pergi dari ancaman ujung pedang Hwa Hwa Aniyo Chu. Tiba-tiba Bunsen membuat dua macam gerakan dengan berbareng. Ia membiarkan lengannya disambar oleh tangkapan Kuiho, akan tetapi setelah dekat, ia lalu memutar tangannya dan bahkan menjamret tujung lengan baju si pacul kilat itu dan ditariknya ke depan. Ada pun kaki kanannya dengan amat cepat, tepat dan berani sekali, dari samping melayang ke arah pergelangan tangan Hwa Hwa Aniyo Chu yang memegang pedang. Nyonya ini terpaksa membatalkan maksudnya menusuk perut dan pedangnya berubah tujuan. Karena Kuiho yang terbetot tujung lengan bajunya itu tidak dapat mempertahankan diri dan terhoyung ke depan, maka hampir saja dia yang termakan oleh pedang Hwa Hwa Aniyo Chu. Kuiho cepat melompat ke belakang dan berjumpalitan, ada pun Hwa Hwa Aniyo Chu juga cepat menarik kembali pedangnya. Keduanya merasa kaget dan heran sekali. Lebih-lebih Kuiho. Tadi ketika ia tertarik ujung lengan bajunya, ia merasa tenaga yang luar biasa besarnya mencengkeram dan menarik baju itu. Kalau berkeras melawan tarikan ini tentu saja ia sanggup, akan tetapi lengan bajunya tentu akan. Tersobek dan hal ini tidak mau ia alami. Maka ia menurut saja dan hanya terhoyung maju. Tidak taunya gerakan pedang semuanya berubah dan bahkan mengancamnya. Ketika Kuiho dan Hwa Hwa Aniyo Chu memandang ke arah pemuda itu, mereka melihat Bun Sam sudah berdiri jauh sambil tersenyum-senyum. Makin panaslah hati Hwa Hwa Aniyo Chu dan narah jugalah muka Kuiho. Mereka, dua orang anggota dari Sin Beng Ngo Hiap, dengan berbareng maju menghadapi seorang pemuda, biarpun Kuiho tadi maju bukan dengan maksud buruk. Akan tetapi, keduanya dapat dipermainkan oleh pemuda itu, benar-benar satu hal yang amat memalukan hati mereka. Bangsat kecik kau layak dihajar Hwa Hwa Aniyo Chu memaki dan melangkah maju lagi. Akan tetapi tiba-tiba berkelebat bayangan Bo Wek Tosu yang mencegah Sumoy-nya. Sumoy jangan turun tangan. Biarkan aku sendiri mencoba gurunya. Tak perlu kita ribut-ribut melawan murid Mo Bin Sien Kun setelah berkata demikian. Bo Wek Tosu lalu menghadapi Yap Bo dan berkata, Mo Bin Sien Kun, kau ini sebenarnya mempunyai niat bagaimanakah? Kau sendiri yang memanggil dan mengundang Pinto untuk datang ke sini dan telah mengancam muridku. Hai Siong. Nah, Pinto dan saudara-saudara telah datang, apakah kehendakmu? Apa kesalahan muridku? Maka kau mengancam hendak membunuhnya tentu saja Yap Bo tak dapat menjawab dan Boon Sien yang merasa khawatir kalau-kalau Yap Bo akan terbuka rahasianya, lalu melompat maju ke depan Bo Wek Tosu. Totiang, sudah berkali-kali ku katakan tadi bahwa kawanku ini namanya bukan Mo Bin Sien Kun dan sama. Sekali tidak mempunyai urusan dengan orang yang bernama Hai Siong. Totiang janganlah mengganggu kami lagi dan biarkan kami pergi dari sini dengan aman, Bo Wek Tosu dengan mendongkol sekali mengerling ke arah Bun Sien. Anak muda, sejak tadi aku masih bersabar terhadap kau, karena kau hanyalah seorang murid muda dari Mo Bin Sien Kun. Akan tetapi kau selalu lancang mulut. Murid macam apakah kau ini? Mengapa suhumu ini diam saja dan tidak mau menjawab percakapan kami? Apakah dia gaguh? Atau, apakah kiranya dia takut terhadap kami Sien Bang Go Hiap kini Bun Sien yang merasa mendongkol? Go Wek Tosu, suan pendekar besar berlima, sungguh terlalu. Ketahuilah bahwa mungkin sekali setan yang bernama Mo Bin Sien Kun itu takut menghadapi Sien Bang Go Hiap, Akan tetapi aku dan kawanku ini bukanlah Mo Bin Sien Kun dan karenanya kami berdua tidak takut sedikit pun juga terhadap Ming Go Wee. Mengapa kami mesti takut? Go Wee boleh berurusan dengan Mo Bin Sien Kun atau siapapun juga di dunia ini, akan tetapi jangan mengganggu kami, dan biarkan kami pergi setelah berkata demikian Gun Sem menggandeng tangannya Bo dan hendak mengajaknya pergi. Akan tetapi Go Wek Tosu yang masih merasa penasaran, mana mau membiarkan mereka pergi? Kawan, perlahan dulu. Tak boleh pergi sebelum Pinto tahu pasti bahwa kau bukanlah Mo Bin Sien Kun. Siapa tahu kalau benar-benar dia yang kini merasa tidak kuat menghadapi kami dan menggunakan akal ini untuk melarikan diri. Hektometer tidak mudah, kawan. Kau telah mengundang kami dan tanpa melayani kami, itu berarti tidak memandang kami, sambil berkata demikian, ya mengulurkan tangan kanannya ke arah pundak Yak Bong sambil mengerahkan tenaganya. Inilah serangan Tiam Huat dari ilmu menotok jalan darah yang menjadi kepandayan tunggal terlihai dari Bo Wek Tosu, yakni ilmu silat pek Tiaw Tiam Hwe Elong, ilmu menotok jalan darah Raja Wali Putih. Serangan yang keluar dari ilmu totokan ini memang lihai dan luar biasa sekali, karena tidak saja sepuluh buah jari tangan Tosu itu yang pandai menotok dan melumpuhkan jalan darah, juga setiap kali serangannya selalu disusul oleh dua ujung lengan bajunya yang merupakan alat-alat totok yang hebat sekali. Yak Bong sebagai seorang ahli silat tinggi, tentu saja tahu akan kelihayan serangan ke arah pundaknya ini, maka cepat sekali ia mengelak ke kiri. Si muka tengkorak ini yang maklum bahwa melawan lima tokoh itu bukanlah hal yang mudah dan tidak baik mencari permusuhan tanpa alasan dengan mereka, masih berlaku sabar dan tidak mau membalas serangan Bo Wek Tosu. Akan tetapi ketika Tosu itu melihat betapa totokannya dengan mudah dihilangkan oleh si muka tengkorak, menjadi makin tebal keyakinannya bahwa inilah tentu orang yang bernama Mobin Sien Kunia tidak menghentikan serangannya. Kalau tadi ia hanya menyerang ke arah pundak sebagai coba-coba saja, kini tangan kirinya menyusul cepat dan menotok ke arah tulang rusuk sebelah kanannya dari Yak Bong. Serangan ini berbahaya sekali karena kalau mengenai sasarannya dapat melayangkan nyawa yang diserang. Kini Yak Bong mulai marah dan sepasang matanya yang tajam dan berpengaruh itu mulai bercahaya. Ia tidak mau mengelak lagi, bahkan lalu mengerahkan tenaga pada lengan kanannya, kemudian ia menyabatkan lengan itu ke bawah untuk menangkis serangan lawan. Duk dua batang lengan beradu keras dan keduanya merasa tulang lengannya sakit, tanda bahwa tenaga mereka seimbang. Akan tetapi Yak Bong terkejut sekali ketika merasa betapa ujung lengan baju dari lawannya itu, bagaikan seekor ular hidup tahu-tahu telah melilit pada pergelangan tangannya. Si muka tengkorak ini cepat mengadakan serangan balasan. Kepalan tangan kirinya menonjok ke depan, mengarah ulu hati Bohuek Tosu. Sungguh hebat kalau dua orang ahli silat tinggi bertempur. Dari jurus-jurus pertama saja sudah saling menukar bahaya maut. Bohuek Tosu juga maklum bahwa kalau dadanya terkena tonjokan ini pasti ia akan menyusul meneriang nenek moyangnya, maka dia yang masih suka hiau pelalu menggerakkan tangan kanannya dan tahu-tahu ujung lengan bajunya telah meluncur mendahului jari-jari tangannya untuk menangkis pukulan lawan dan bahkan untuk membelit pergelangan tangan pula. Tentu saja Yak Bong tidak sudi membiarkan kedua tangannya terikat oleh ujung lengan baju, maka ia cepat menarik kembali tangan kirinya dan mengerahkan tenaga untuk melepaskan tangan kanannya yang terbelenggu. Akan tetapi ternyata bahwa ujung lengan baju yang mengikat pergelangan tangan kanannya itu kuat dan erat sekali. Kedua orang tokoh persilatan ini bersitegang. Yak Bong hendak melepaskan tangannya, sebaliknya Bohuek Tosu hendak mempertahankannya. Diam-diam keduanya mengerahkan tenaga dan usaha itu sudah merupakan sebuah pibu, adu kepandayan, yang hebat. Tiba-tiba Bohuek Tosu merasa leher belakangnya dingin dan rambutnya bergerak-gerak seperti tertiup angin keras dari berakang. Ia terkejut sekali dan tak terasa pula ia menengok ke belakang. Dilihatnya bahwa yang melakukan. Perbuatan itu adalah pemuda tadi Bun Sam yang melihat keadaan Yak Bong, lalu meruncingkan mulutnya dan ia meniup sambil mengerahkan hikang ke arah leher belakang Bohuek Tosu. Pendata ini merasa bahwa ia hanya ditipu saja agar perhatiannya terbagi, maka cepat-cepat ia menoleh lagi kepada Yak Bong dan mengerahkan tenaga, akan tetapi terlambat, Yak Bong yang melihat gerakan Bohuek Tosu menoleh ke belakang segera mempergunakan kesempatan tadi untuk merenggutkan tangannya yang terpegang dan terlepaslah pegangan Bohuek Tosu yang erat tadi. Marahlah Bohuek Tosu kepada Bun Sen. Ia menudingkan jari tangannya kepada pemuda itu sambil memaki bocah yang curang. Agaknya gurumu tidak becus mengajar adat kepadamu. Biarlah Pinto yang mewakili gurumu untuk memberi pengajaran kepadamu sambil berkata demikian, tubuhnya berkelebat cepat dan ujung lengan bajunya menyambar ke arah kepala Bun Sen. Akan tetapi kali ini Bun Sen sudah bersiap sedia dan begitu ia melihat gerakan Tosu itu, tangan kanannya bergerak menekpuk bunggungnya dan tahu-tahu pedang yang kecil dan tipis telah berada di tangannya. Tot yang kau keterlaluan sekali seru pemuda ini sambil menyambut datangnya sambaran ujung lengan baju itu dengan sebuah gerakan membabat dengan pedangnya. Bu Wek Tosu tentu saja masih memandang rendah kepada anak muda ini, maka ia melanjutkan pukulannya dan mengerahkan tenaga, ia merasa yakin bahwa pedang di tangan pemuda itu tentu akan terpukul jatuh oleh ujung lengan bajunya. Akan tetapi bukan demikianlah akibat benturan pedang dan ujung baju, karena ketika pedang bertemu dengan ujung baju, memang benar terdengar suara nyaring seakan. Akan pedang itu bertemu dengan logam keras, akan tetapi segera disusul oleh seruan kaget dari pendeta ini ketika melihat betapa sepotong kain ujung lengan bajunya terbang karena terbabat putus. Bu Wek Tosu mengeluarkan suara gerangan seperti seekor harimau terluka, ia menjadi marah dan segera ia mengeluarkan sebuah hutim, kebutan pertapa, yang terselit diikat pinggang sebelah dalam jubahnya. Mukanya berubah merah dan matanya bergerak penuh hancaman maut. T.W.A. Suheng, biarkan aku menghadapi monyet kecil ini kata si pacul kilat Kuihok, orang keempat dari Sinbeng Gouhyap. Sesungguhnya, biarpun Kuihok dalam tingkat perguruan mereka hanya menjadi saudara keempat, namun kepandainya hanya di bawah tingkat Bu Wek Tosu saja. Kalau dibandingkan dengan Lem San Siang Mo, sepasang iblis dari Ganung Selatan itu, ia tidak kalah. Bu Wek Tosu mengelah terhadap adiknya ini dan ia lalu melangkah mundur dua tindak sambil berkata, silahkan, si Sute, akan tetapi jangan kepalang, memberi ajaran yang keras kepadanya. Biar aku yang mengawasi gurunya kalau-kalau akan mengeroyok ini Bun Sam yang menjadi marah. Tidak saja gurunya dimaki orang, akan tetapi juga mereka berdua dihina dan dipandang rendah. Ketika ia melihat si pacul kilat melompat maju sambil membawa paculnya, ia berseru keras, Sembeng Gouhyap. Ia sengaja mengganti sebutan Inggohyap, lima pendekar, menjadi Ngergouhyap, lima setan. Kalian ini orang-orang tua benar-benar keterlaluan. Apakah dikira aku Bun Sam takut menghadapi kalian berlima? Mungkin sekali orang yang kau sebut namanya Mobin Sin. Kun itu takut menghadapi kalian berlima, akan tetapi aku Bun Sam yang tidak merasa salah sedikit pun sama sekali tidak takut akan ancaman-ancamanmu pemuda ini dengan sikap gagah, akan tetapi juga lucu mengejek, menggerak-gerakan pedangnya di depan hidungnya. Kuiho menggerakkan paculnya, menyerang dengan hebat sekali ke arah Bun Sam, gerakan pacul ini memang hebat dan jauh berbeda dengan gerakan senjata tajam lain. Biasanya senjata-senjata dipergunakan dengan kera menusuk, mengempelang, membacok menyabet atau menotok jalan darah, akan tetapi pacul ini dipergunakan dengan ayunun miring dan mata pacul yang tajam sekali itu meluncur cepat dengan tujuan mencangkul kepala orang. Bun Sam tidak menjadi ngeri dan dengan tenang serta tabah ia menggerakkan kaki ke kiri dan mengebahkan pedangnya untuk menyabet gagang pacul. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara seperti jerit nyaring dan angin pukulan luar biasa sekali menyambar ke arah mereka yang sedang bertempur. Bun Sam merasa terdorong keras dan biarpun ia mempertahankan diri, tetap saja ia terdorong mundur sampai tiga langkah. Yang lebih hebat adalah Kuiho, karena si pacul kilat ini terdorong lebih hebat, sehingga terjungkal ke belakang. Hanya karena kegesitan dan keliayannya saja, maka ia dapat mengerahkan tenaga dan berjungkir balik, mempergunakan ilmu lompat ke Liyong Hoan Sin, naga siluman memutar badan. Setelah dapat menetapkan hati dan keseimbangan tubuhnya, Kuiho cepat menengok dan berbareng dengan Bun Sam. Ia melihat bayangan orang berkelebat dan tahu-tahu seorang yang bertubuh kecil langsing telah berdiri di depan mereka. Terkejutlah semua orang ketika melihat orang ini, tidak terkecuali Bun Sam dan Yap Bong. Orang yang baru datang ini, pakaiannya serbab putih bersih dengan ikat. Pinggang dan sepatu berwarna kuning. Akan tetapi yang nampak bersih dan menyenangkan hanya dari leher ke bawah saja, karena dari leher ke atas, sungguh merupakan pemandangan yang menyeramkan. Kepala orang ini tertutup oleh kain pengikat kepala berwarna hitam dan mukanya hampir sama hitamnya dengan kain penutup kepala itu. Muka orang ini benar-benar amat buruk, dengan kulitnya menghitam dan totol-totol, sehingga tidak kelihatan lagi garis-garis mulut atau hidungnya. Bibirnya juga hitam, sama dengan kulit mukanya dan hanya sepasang matanya saja yang bercahaya bening, akan tetapi pelupuk matanya juga berkerut-kerut mengerikan. Sungguh tak mungkin ada keduanya muka orang yang seburuk itu, terkecuali muka Yap Bong yang sudah rusak itu. Hektometer, Sin Benggo Kauai Anak yang lancang mulut ini betapapun juga telah memilihkan julukan baru yang tepat untuk kalian. Sin Benggo Kauai, lima orang iblis Ha, 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 benar-benar cocok dan karena jasamu memilih nama itu, bocah bermulut lancang, Maka aku mau bin Sin Kun dapat mengampuni nyawamu. Bun Sem tadinya merasa terkejut dan ngeri, bukan hanya karuamu kau orang ini, akan tetapi terutama sekali karena kelihayannya, ia maklum bahwa orang tadi telah mempergunakan tenaga pukulan hebat sekali untuk mendorong dia dan Kuihok dan biarpun dari jarak jauh, dorongan yang baru datang anginnya itu saja telah membuat dia terhuyung mundur dan Kuihok berjumpalitan. Agaknya tenaga dorongan si muka iblis ini tidak kalah hebatnya oleh tenaga pukulan Thailek Kim Kong Jiu dari suhunya. Akan tetapi setelah mendengar suara orang itu, lenyaplah rasa takutnya dan tiba-tiba ia tertawa-tawa. Semua orang terheran-heran, bahkan Yak Bong sendiri memandang ke arah Bun Sem dengan penuh kegelisahan. Anak ini terlampau sembrono, pikirnya. Yang dihadapinya kini bukanlah orang-orang sembarangan. Nama Sin Beng Gou Hiap saja sudah ternama sekali, apalagi Mobin Sin Kun yang termasuhur itu memiliki kepandayan yang sejajar dengan suhunya, yakni Kim Kong Tai Su. Bocah bernyali iblis, mengapa kau tertawa? Awas, jawab yang benar, siapa tahu kalau-kalau tadi adalah merupakan ketawamu yang terakhir. Mobin Sin Kun menghardik dan kerling matanya menyambar. Akan tetapi Bun Sem tetap tenang. Ia percaya akan kepandayannya sendiri dan juga akan bantuan suhengnya apabila sewaktu-waktu diserang orang. Aku tertawa karena mendapat kenyataan yang amat mengecewakan dan juga lucu. Melihat kalian ini, Sin Beng Gou Kouai dan Mobin Sin Kun, orang-orang yang lelah terkenal di kalangan Kang O sebagai orang-orang berkepandayan tinggi, sekarang tidak tahunya ternyata hanyalah orang-orang yang suka sekali membunuh dan mengancam. Seakan-akan kalian ini adalah kaki tangan dari Giam Loong, Raja Dewa Pencabut Nyawa, saja. Salahkah pendengaranku bahwa orang-orang ternama di dunia Kang O adalah orang-orang gagah perkasa omonganmu ada isinya, bocah lancang? Memang banyak sekali orang-orang Kang O melakukan perbuatan yang tidak patut. Seperti halnya pendekar ini yang bernama Bo Wek Tosu, dia mengaku sebagai pendekar bahkan sudah berani memakai julukan si Anjin, akan tetapi ia membiarkan muridnya, Anjin yang bernama Ngo Jau Weng, Garuda Kukung 5, untuk membinasakan banyak sekali keluarga orang-orang gagah bangsa sendiri, Mobin Sin Kun, jangan kebicara sembarangan saja tiba-tiba Bo Wek Tosu melangkah maju dan menuding. Marah. Ang Bitin adalah pasukan yang dipergunakan oleh pemerintah untuk menjaga keamanan, maka siapa saja yang kiranya membahayakan pemerintah, tentu saja dibasmi. Lagi pula, bukan hanya muridku yang melakukan pekerjaan yang tidakkah setujui itu, mengapa agaknya kau hanya berani menegur kepada Pentro? Mengapa kau tidak mendatangi saja langsung kepada pemimpin besarnya, yaitu Pat Jiu Giamong Lim Go Answe? Atau, apakah kau takut menghadapi General Lim Orang Tua Pikun? Siapa bilang aku takut kepada Pat Jiu Giamong? Lain kali pasti aku akan bertemu dengan Anda akan tetapi tidak ada hubungannya dengan ini. Jangan kau berpura-pura tidak tahu, Bo Wek Tosu, bahwa Pat Jiu Giamong biarpun sekarang sudah memakai silim namun dia adalah seorang Mongol. Demikian pun Bu Cuci dan yang lain-lain. Kalau orang Mongol yang menjadi pemimpin atau anggau taangbitin, itu masih dapat dimengerti karena mereka itu bekerja berdasarkan membela pemerintahnya sendiri. Akan tetapi muridmu itu, dia adalah seorang Han, mengapa dia membantu orang-orang Mongol untuk membasmi orang gagah bangsanya sendiri? Pendeknya, kau harus menyuruh muridmu itu mengundurkan diri, kalau Pinto tidak mau tanya Bo Wek Tosu yang merasa penasaran. Kau harus menerima hajaran lebih dulu sebelum muridmu baru saja kata-kata ini habis dikeluarkan, tiba-tiba tubuh Mobin Sien Kun bergerak cepat dan tahu-tahu tangannya telah menotok ke arah pundak Bo Wek Tosu. Pendeta ini terkejut sekali dan cepat menangkis totokan yang cepat sekali datangnya ini. Akan tetapi serangan dan gerakan Mobin Sien Kun si tangan sakti bermuka iblis ini benar-benar luar biasa sekali. Tangan kanan yang tadinya menotok, tiba-tiba jarinya terbuka dan berubah menjadi cengkeraman yang cepat sekali telah dapat mencengkeram ujung kebutan, sedangkan tangan kiri dengan gerakan yang berbareng telah menyodok ke arah lambung pendeta itu. Bo Wek Tosu yang masih terkejut melihat betapa kebutannya yang lihai lelah kena dipegang orang, kini ditambah lagi dengan serangan sodokan ke arah lambungnya, segera melepaskan gagang hutinnya. Namun ia kalah cepat. Mobin Sien Kun benar-benar tidak percuma mendapat julukan tangan sakti, karena baru saja lawannya mengelak, ia telah dapat mengejar dengan tangan kiri dan terdengar suara berdebok keras ketika tubuh Bo Wek Tosu kena didorong, sehingga terlempar sampai setombak lebih. Bukan main marahnya empat orang adik seperguruan dari Bo Wek Tosu ketika melihat Suheng mereka direbohkan dengan demikian mudahnya. Sambil berseru keras, Lam San Siang Mosi Hwasio Kembar, Kui Hok Sipacul Kilak, dan Hwa Hwa Anil Chu lalu maju menyerang dengan sengit. Bun Sem mendekat tiap bau dan keduanya berdiri di sudut ruang itu sambil menonton dengan enaknya. Terutama sekali Bun Sem amat memperhatikan gerakan-gerakan Mobin Sien Kun yang diketahuinya memiliki kepandayan amat tinggi itu. Amat hebatlah pertempuran itu. Tubuh berbaju putih itu lenyap merupakan bayangan putih yang lincah sekali dan sukar diikuti gerakannya. Di antara sambaran pedang Hwa 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 Anil Chu dan Pacul Kilak dari Kui Hok nampak gerakan dua pasang golok dari Lem San Siang Mo yang juga amat lihai. Akan terapi tubuh Mobin Sien Kun lebih cepat lagi gerakannya. Bagi mati orang-orang yang tidak memiliki ilmu silat tinggi, tentu pemandangan yang ditimbulkan oleh pertempuran ini akan membuat mereka menjadi selau dan tak dapat mengikuti semua gerakan itu. Akan tetapi bagi Bun Sem dan Yap Bong tentu saja mereka berdua dapat mengikuti setiap gerakan dan bukan main kagum hati mereka menyaksikan ilmu silat Mobin Sien Kun yang benar-benar hebat. Si tangan sakti muka iblis ini dengan tangan kosong saja menghadapi semua senjata keempat orang pengeroyoknya dan baru setelah para pengeroyoknya menyerang sampai 20 jurus, Ia berseru, rebahlah kalian berempat kalau dibicarakan sungguh amat mengherankan, karena baru saja ucapan ini keluar dari mulutnya yang hitam mengerikan, segera disusul oleh seruan kaget dan kesakitan. Pertama-tama kuihok roboh tertotok, kemudian Hwa Hwa Anil Chu terpental karena ditendang dan paling akhir si Hwa Sio kembar itu berteriak keras karena terdorong oleh tenaga pukulan yang tadi pernah dirasakan oleh Bun Sem dan Bu Wek Tosu. Dalam sekali gerak saja, Mobin Sien Kun telah merobohkan empat orang dari Sien Beng Gou Hiap setelah lebih dulu merobohkan Bu Wek Tosu dalam sejurus. Dan yang lebih hebat lagi, ia telah merobohkan lima orang itu tanpa membuat mereka terluka hebat, akan tetapi juga yang membuat mereka untuk beberapa lama takkan dapat bangun. Hebat sekali kepandayan Renu, Mobin Sien Kun kata Bun Sem sambil melangkah mendekati orang bermuka buruk itu. Hanya sayang sekali ada beberapa bagian yang kurang praktis, kalau Yak Bong tak terasa menutup mulutnya saking terkejut dan heran melihat kelancangan sutenya ini, adalah Mobin Sien Kun cepat membalikan tubuh dan menghadapi Bun Sem dengan metel bersinar marah. Apa katamu? Kurang praktis? Apanya yang menurut anggapan Bu kurang baik kau tadi melakukan gerakan seperti ini kalau tidak salah, kata Bun Sem dan pemuda yang mempunyai lingatan amat kuat dan cerdas ini lalu menirukan gerakan Mobin Sien Kun ketika merobohkan keempat orang pengeroyuknya. Mula-mula jari tangan kanannya ditusukan, yakni totokan yang telah merobohkan si pacul kilat, kemudian cepat dibarengi dengan sebuah temenangan yang telah membuat HW AHW Anil Chu jatuh tunggang langgang, kemudian sekali ia lalu memasang kuda-kuda dengan kedua kaki dipentang dan tubuh direbahkan, kemudian ia melakukan dorongan dari Tai Lek Kim Kong Jiu sebagai pengganti tenaga dorongan yang tadi dilakukan oleh Mobin Sien Kun. Nah, aku bilang tidak praktis karena pukulan mendorong yang paling hebat itu kau lakukan paling akhir setelah lawan tinggal dua orang. Sedangkan ketika lawan masih ada empat orang, kau hanya melakukan totokan dan tendangan yang biasa saja. Bukankah ini berarti menyianyikan ilmu pukulan yang luar biasa hanya untuk merobohkan dua ekor menyiat gundu saja? Dengan tenaga dan angin pukulan seperti itu, kalau dilakukan dengan baik dan diatur setepatnya, bukankah dengan mendorong satu kali saja, semua orang tadi akan terpukul roboh? Inilah yang tidak praktis, kataku, mula-mula Mobin sebelum Masih Kun membelalakan matanya ketika melihat pemuda itu menirukan gerakan-gerakannya yang biarpun tak dapat dikatakan sempurna dan persis sekali, akan tetapi sudah dapat dibilang cukup baik, bahkan terlalu baik bagi seorang yang belum pernah mempelajarinya. Kemudian, melihat pukulan Tai Lek Kim Kong Jiu itu ia cepat bertanya. Anak bengal, gurumu si tua Kim Kong Tai Su telah memberikan pelajaran Tai Lek Kim Kong Jiu kepadamu, mengapa kau masih suka menaruh perhatian kepada ilmu pukulan orang lain Mobin Sien Kun? Biarpun begitu, tetap saja aku merasa amat kagum dan ingin sekali mempelajari ilmu pukulanmu yang terakhir tadi. Kalau Kasudi memberi petunjuk kepadaku tentang ilmu pukulan ini, suhu tentu akan memujimu sebagai seorang yang baik budi, tiba-tiba Mobin Sien Kun tertawa senang dan tidak hanya Bun Sam yang terheran, bahkan Lep Bung sendiri kini menghampiri mereka dan memandang kepada Mobin Sien Kun dengan heran. Alangkah ganjilnya suara ketawa orang lihai ini. Baik Bun Sam maupun Yap Bung berani bersumpah bahwa itu adalah suara ketawa dari seorang wanita. Suara ketawa yang nyaring, halus dan merdu. Ha, 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 si tua bangka Kim Kong Tai Su ternyata mempunyai murid yang lidahnya tak bertulang dan pandai sekali membujuk orang. Kau kira mudah saja hendak memujuk rayu kepadaku? Kalau kau dapat mengalahkan kepandayan muridku, baru aku akan memikir-mikir tentang permintaanmu itu. Ha, ha, ha dengan ketawa gelimo BM Sien Kun lalu berkelebat pergi dan lenyap dan situ. Mobin Sien Kun Bun Sam berseru. Aku berani menghadapi muridmu, di mana aku dapat bertemu dengan kau dan muridmu terdengar suara orang lihai itu dari jauh, tidak biasa Mobin Sien Kun memberitahukan tempatnya. Malam nanti kami akan datang kepadamu. Bun Sam dan Yap Bung saling pandang dan dari pandangan matu Yap Bung, Bun Sam yang sudah mengenalkan watak Su Hengnya ini tahu bahwa Su Hengnya menegurnya dan tidak setuju dengan sikapnya yang lancang tadi. Su Heng, aku memang ingin sekali mempelajari ilmu pukulannya tadi. Su Heng pernah berkata bahwa ilmu pukulan dari jarak jauh, yang paling lihat adalah ilmu pukulan Soan Hang Pelek Jiu, pukulan tangan angin puyuh, dari Mobin Sien Kun. Kukira yang ia pergunakan tadilah adanya Soan Hang Pelek Jiu, Yap Bung menjeleng gelengkan kepala, di dalam hatinya merasa heran akan kesukaan sutenya yang tiada bosannya hendak memperdalam ilmu selatnya. Ia lalu menghampiri lima orang yang masih bergeletakan di atas lantai. Setelah memeriksa sebentar, akhirnya ia menghampiri si pacul kilat dan mengurut serta menotok pundaknya, sehingga jalan darah kuihok menjadi pulih kembali. Si pacul kilat kuihok lalu menghampiri saudara-saudaranya dan menolong mereka. Sementara itu Yap Bung lalu menggandeng tangan sutenya dan dibawahnya berlari turun. Di bawah loteng itu telah berkumpul Lokungu Laiseng si pemilik restoran Loktian bersama para pegawainya. Mereka itu tidak berani bergerak dan hanya berkumpul sambil bicara bisik-bisik. Diam-diam Laiseng merasa berdebar juga karena peristiwa ini merupakan berita baik sekali sebagai propaganda kemas huran nama restorannya. Jarang sekali ada restoran yang dijadikan tempat pertemuan dan pertempuran tokoh-tokoh besar seperti Sin Beng Go Hiap dan Mobin Sin Kun. Dia dan kawan-kawannya hanya mendengar suara gaduh di atas loteng, sama sekali tidak melihat kedatangan maupun kepergian Mobin Sin Kun. Ketika Yap Bung dan Bung Sem turun, Laiseng lalu menjura dengan penuh hormat, diam-diam memuji kelihayan si muka iblis ini yang melihat ketenangannya. Tentu telah memperoleh kemenangan. Yap Bung merogoh sakunya, mengeluarkan sepotong uang emas dan sekali ia menggerakkan tangannya, uang emas itu telah menancap di atas lantai tembok. Tidak usah, lociam kual, tidak usah bayar, kata Laiseng, akan tetapi Yap Bung dan Bung Sem telah melompat pergi dan lenyap dari situ. Jangan ambil uang emas itu, kata Laiseng gembira sekali sambil mengamat-amati potongan uang emas yang telah amblas dan hanya kelihayan mengkilat kuning seperti tambalan pada lantai tembok. Biar semua orang yang makan di sini melihat bahwa Mobin Sin Kun makan di sini dan membayar dengan care yang luar biasa ini kembali lokun Gulaiseng hendak mempergunakan peristiwa ini sebagai reklama untuk restorannya. Pada saat itu, terdengar suara berisik dari atas loteng dan nampaklah lima orang Sin Beng Gou Hiap itu turun dengan muka lesu, bahkan Hwa 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 Anil Chu dan sepasang hosyo kembar itu masih meringis-ringis menahan rasa sakit. Kembali Laiseng menjura dengan amat hormatnya sambil tersenyum-senyum. Melihat orang tersenyum, Hwa 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 Anil Chu yang sedang mendongkol menjadi marah. Kau mau apa? Mau minta bayaran? Ia mengharapkan Laiseng benar-benar akan minta bayaran, karena ia tentu akan membayarnya dengan beberapa kali tamparan untuk melampiaskan hatinya yang mendongkol. Akan tetapi Laiseng bukanlah anak kecil yang tidak tahu gelagat, ia maklum bahwa lima orang ini tentu sudah dapat dikalahkan, maka sambil tersenyum ia berkata, tidak sekali-kali, mana si Yau teberani minta bayaran kepada Nggowi. Lagi pula, untuk makanan tadi yang tidak. Seberapa banyak si Yau te telah mendapat bayaran lebih dan cukup yang diberikan oleh Mobin Sien Kun Loh Kiam Pual, Laiseng menunjuk ke arah lantai di mana masih terlihat dengan jelas potongan uang emas yang kuning mengkilat. Hektometer, kau kira Sien Beng Gou Hiap tidak mampu bayar? Tiba-tiba Bu Wek Tosu tersenyum pahit, ia merogoh sakunya dan dari jubahnya yang berkembang itu ia mengeluarkan sepotong uang emas pula. Ia menggerakkan tangannya dan uang emas itu meluncur ke bawah, menancap dan amblas ke dalam lantai tembok, dekat sekali dengan uang emas yang dilemparkan oleh Yak Bong tadi. Tentu saja Bu Wek Tosu yang mempunyai ilmu kepandayan setingkat dengan Yak Bong, dapat melakukan pula hal yang tadi dilakukan oleh Yak Bong. Setelah lima orang ini pergi, Laiseng hampir berjingkrak saking girangnya. Tidak saja ia mendapatkan dua potong uang emas yang sudah lebih daripada cukup sebagai pembayaran harga makanan dan minuman, bahkan dua potong tiang emas itu dapat dijadikan sebagai daya penarik para pelancong dari lain kota yang tentu ingin sekali melihat care pembayaran yang aneh ini dari Mobin Sien Kun dan Sien Beng Gou Hiap. Jalan dari Lok yang menuju ke kota Raja ada dua macam. Pertama mengambil jalan air, yakni mengikuti aliran Sungai Hwang Ho, Sungai Kuning, memasuki Provinsi Sanung lalu turun mendarat dan melanjutkan perjalanan darat melalui Provinsi Hopak. Atau yang kedua mengambil jalan darat melalui Provinsi Sansi, terus menyusur perbatasan antara Provinsi Sansi dan Provinsi Hopak. Oleh karena dalam perjalanan menuju ke kota Raja ini, bagi Yap Bo adalah untuk memimbing sutenya adapun bagi Bun Sam sendiri untuk menambah pengalaman dan meluaskan pengertian, maka mereka berdua mengambil keputusan untuk melalui jalan darat. Setelah keluar dari kota Lok yang dan menyeberangi Sungai Hwang Ho yang mengalir di sebelah utara kota, mereka melanjutkan perjalanan dengan cepat sekali, mempergunakan ilmu lari cepat yang membuat mereka berlari lebih cepat dari kuda. Hari telah menjadi gelap ketika mereka memasuki kota Kin Bun, sebuah kota kecil yang tak berapa ramai. Semenjak pagi, keduanya hanya mengisi perut dengan buah-buah yang mereka petik dari hutan yang mereka masuki dalam perjalanan tadi. Kini perut mereka terasa lapar sekali. Baiknya dalam kota Kin Bun terdapat sebuah hotel yang cukup besar dan yang juga menyediakan hidangan bagi para tamu. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, mereka lalu makan. Dengan gerakan tangannya Yap Bo memberi ingat agar supaya Bun Sam berlaku hati-hati sekali karena mungkin malam ini akan ada orang datang mengganggu, Bun Sam mengangguk-angguk karena ia teringat akan ucapan Mobin Sien Kun yang malam hari ini hendak mengunjunginya bersama muridnya dengan maksud mengadu kepandayan. Su Heng, kalau kuingat suara bicara dan ketawa Mobin Sien Kun tadi timbul dugaanku bahwa dia adalah wanita. Apakah kau tidak pikir begitu Su Heng dengan bahasa gerak jari tangannya, Yap Bo membenarkan sangkaan ini, karena ia sendiri pun berpikir demikian. Dan ia menambahkan keterangan bahwa Su Heng sendiri belum pernah menyatakan apakah Mobin Sien Kun seorang laki-laki atau wanita. Kemudian Yap Bo memperingatkan agar berlaku hati-hati sekali, karena murid Mobin Sien Kun tentulah seorang yang berkepandayan amat tinggi seperti gurunya. Bun Sam tersenyum dan menjawab, jangan khawatir, Su Heng. Mobin Sien Kun demikian galak, tentu muridnya tidak jauh berbeda. Dan orang yang mudah marah seperti itu, tidak berbahaya untuk dilawan asalkan kepandayan kita tidak kalah jauh. Bukankah begitu, kata Su Heng mengangguk-angguk dan berkata dengan tangannya bahwa memang betul demikianlah. Orang yang mudah dikuasai oleh tujuh perasaan, marah, malu, kecewa, takut, suka, duka, gembira, tak dapat berlaku tenang dan oleh karenanya tak dapat bertempur dengan baik. Akan terapi, demikian Yapo yang sudah banyak pengalaman dan berpemandangan luas ini memperingatkan amat tidak baik kalau memandang rendah kepada lawan, apalagi lawan yang belum diketahui sampai di mana tingkat kepandayannya. Memandang rendah kepada lawan berarti sudah kalah satu bagian dalam pertempuran, katanya, karena perasaan ini mengurangi kewaspadaan sendiri. Selelah makan, mereka lalu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Keduanya duduk di pembaringan masing-masing, bersila mengatur pernapasan dalam sama di sambil menanti datangnya Mobin Sien Kun. Biarpun dilihatnya sama, keduanya duduk bersila memejamkan matu dan napas mereka teratur baik, namun isi pikiran kedua orang ini amat jauh berbeda. Kalau Bun Sam pada waktu itu merasa senang untuk menghadapi murid dari Mobin Sien Kun, adalah Yapo melayangkan ingatannya pada waktu-waktu dahulu ia girang sekali melihat anak yang dulu ditolongnya itu, kini telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah, telah menjadi sutenya yang memiliki kepandayan lebih tinggi daripadanya sendiri. Ia telah menganggap Bun Sam seperti anak sendiri dan kasih sayangnya terhadap pemuda ini adalah kasih sayang seorang ayah terhadap seorang putranya. Akan tetapi kalau ia teringat kepada rumah tangganya, kepada istri dan putra-putrinya, mengalirlah darah dari hatinya yang terluka. Akan tetapi bekas general yang bernasib malang ini cepat-cepat menguatkan tenaga batinnya untuk menekan perasaan itu dan napasnya yang tadinya tersengal-sengal menjadi tenang kembali. Biarpun sedang duduk bersama di namun Bun Sam yang amat tajam pendengarannya itu dapat membudakan perubahan napas dari suhengnya, maka ia membuka matanya sebentar. Dilihatnya peluh memenuhi jidat suhenenya itu dan wajah suhengnya yang rusak dan bercacat itu menjadi makin menyeramkan. Ia menghela napas panjang. Sudah terlalu sering ia melihat suhengnya berhal demikian dan karena ia pernah mendengar riwayat suhengnya, maka maklumlah ia akan kedukaan yang kadang-kadang mengganggu pikiran bekas general yang bernasib malang ini. Tiba-tiba ia menjadi amat terharu. Dengan perlahan Bun Sam turun dari pembaringannya, menghampiri Yakbo dan menggunakan sapu tangannya untuk menghapus peluh yang memenuhi jidat Yakbo dengan perasaan penuh kasih sayang seperti seorang anak terhadap ayahnya atau seorang adik terhadap kakaknya. Perbuatan Bun Sam ini mendatangkan keharuan besar kepada Yakbo, akan tetapi sekaligus juga menghilangkan kesedihannya karena dalam diri pemuda ini ia mendapatkan pengganti putra yang amat dikasihinya. Dengan gerakan tangannya ia mengisaratkan agar pemuda itu kembali ke pembaringannya dan mengasuh. Kembali mereka duduk bersama di sampai menjelang tengah malam. Keadaan sangat sunyi dan hotel yang hanya didatangi sedikit orang tamu itu telah menjadi sepi. Semua orang termasuk penjaga hotel telah tidur pulas dalam malam yang dingin itu. Tiba-tiba terdengar suara dari kamar Bun Sam, bocah sumbong, lekas keluar, kami menunggu Bun Sam mengenal suara mobil SN Kun, maka cepat ia melompat turun dari pembaringannya. Ternyata bahwa ayat bong juga sudah melompat turun dan keduanya saling pandang dengan heran mengapa gerakan mobil SN Kun di atas genteng sama sekali tidak pernah terdengur oleh mererka. Hal ini telah membuktikan bahwa tangan sakit bermuka iblis ini memiliki ilmu meringankan tubuh yang amat tinggi. Bun Sam membuka daun jendela, lalu melompat keluar diikuti oleh suhengnya. Memang mereka semenjak tadi telah bersiap sedia dan tidak menanggalkan pakaian ketika naik ke pembaringan. Selelah tiba di luar hotel, mereka melihat bayangan berkelebat turun dari atas genteng dan nampaklah dua bayangan orang berdiri menanti mereka. Malam itu terang bulan, akan tetapi cahaya bulan belum cukup terang untuk menerangi wajah kedua orang itu. Bun Sam mengenal bahwa yang melompat turun dari atas genteng tadi adalah Mobin Sien Kun. Biarpun tidak nyata mukanya, namun ia masih dapat mengenal pakaian serba putih dan kemudian dari leher ke atas hanya hitam saja itu. Ketika ia memandang kepada orang kedua, diam-diam ia merasa mendongkol sekali. Apakah Mobin Sien Kun hendak mempermainkannya? Terima kasih telah menonton!